Teror KKB Papua Paksa Yahukimo Dikosongkan Teror dilakukan KKB terhadap pos BRIMOB Kali Buatan Jalan Gunung Distrik DKI Yahukimo pada tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 5.28 waktu Indonesia Timur. Penembakan dilakukan dari arah depan dan samping kiri secara bersamaan. Ternyata, teror di wilayah Yahukimo ini tak hanya dilakukan oleh KKB saja. Karena, pada tanggal 11 Maret tahun 2023, pesawat Trigana Air sempat ditembaki oleh sejumlah orang berinisial NN, EG, TS, DM, EW, NP, dan EG. Karena masih adanya sejumlah teror di Kabupaten Yahukimo, membuat sekolah di Distrik DKI terpaksa harus diliburkan sejak tanggal 15 Maret tahun 2023 lalu. Tak hanya memaksa meliburkan sekolah, teror KKB juga membuat 261 orang harus meninggalkan Yahukimo dengan menggunakan pesawat Hercules A1315 tipe C-130 milik TNI AU ke Jayapura. Dia mengungkapkan, warga yang terbang menggunakan pesawat Hercules bukan hanya warga non-Papua saja, tapi juga terhadap warga asli Yahukimo. Untuk memberikan keamanan di Yahukimo, Polda Papua telah menambahkan personel untuk mem-backup Polres Yahukimo. Hal ini dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!